Intro Resmi trending di ASEAN Park Hang Seo resmi tinggalkan Vietnam Shin Taeyong dan satu pelatih asal Korea Selatan masuk kandidat pelatih Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Intro Park Hang Seo resmi meninggalkan Timnas Vietnam kelar Piala FF 2022 Latas siapa sosok yang mengenangani Timnas Vietnam selanjutnya? Media asal Vietnam Soha FN menyebut dua pelatih yang kemungkinan besar mengisi posisi peninggalan Park Hang Seo Sebanyak dua pelatih yang dimaksud adalah Shin Taeyong dan pelatih Timnas Vietnam U23 saat ini, Gong Oh Kyun Gong Oh Kyun dinilai cocok karena sudah menunjukkan kelasnya bareng Timnas Vietnam U23 Hanya memiliki waktu 17 hari mempersiapkan tim Pelatih asal Korea Selatan itu membawa Timnas Vietnam U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2022 Di fase grup, Vietnam bahkan sempat menahani tim kuat Tim Korea Selatan U23 dengan skor 1-1 Sekalipun rontok di perempat final, tim yang mengalahkan Vietnam adalah Arab Saudi Tim yang keluar sebagai juara Piala Asia U23 2022 Ada kemungkinan Federasi Sepak Bola Vietnam VFF kembali memilih pelatih asing Kendati yang dimaksud akal adalah Gong Oh Kyun tulis Soha Dengan persiapan hanya 17 hari, Gong Oh Kyun membuat Timnas Vietnam U23 bermain cerdas, taktis, serdan, agresif Para pemain juga nyaman dengan filosofi ahli strategi asal Korea Selatan itu lanjut Soha Nama lain adalah Sintayong Wacana Sintayong mundur sebagai pelatih Timnas Indonesia jika Muhammad Iriawan angkat kaki dari Jabatan Ketua Umum PSSI Disebut Soha menjadi salah satu alasan kuat VFF bakal mengontrak pelatih 52 tahun tersebut Vietnam mungkin menjadi tujuan yang tepat bagi Sintayong Peluang VFF menunjukkan Sintayong cukup besar, tulis Soha Kontrak Pak Rangso bersama Timnas Vietnam berakhir pada 31 Januari 2023 Turnamen Piala FFF 2020 berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023 Menjadi ajang pampungkas Pak Rangso bersama Timnas Vietnam Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang media Vietnam yang sebut Sintayong akan jadi pelatih Vietnam Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya Sub indo by broth3rmax